Video detik-detik mencekam perampokan yang terjadi di minimarket Jatake Kadusirung, Pagedangan, Kabupaten Tangerang Viral. Video tersebut diunggah oleh sejumlah akun media sosial, diantaranya Instagram at info.banten pada Rabu tanggal 20 April tahun 2022. Dalam video tersebut terlihat aksi perampokan yang terjadi di malam hari. Terdengar jelas rentetan suara tembakan. Banyak warga yang berkerumunan di kejauhan untuk melihat peristiwa tersebut. Suara teriakan polisi yang meminta warga mundur pun terdengar keras. Kondisi di depan minimarket pun ramai dengan orang serta kendaraan. Dari keterangan pengunggah, insiden itu terjadi di sebuah alfamark yang berada di Jatake Kadusirung, Pagedangan, Kabupaten Tangerang pada selasa tanggal 19 April tahun 2022. Tepatnya sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, perampok menyandara sejumlah karyawati yang sedang berjaga. Setelah drama baku tembak antara perampok dan polisi selama satu jam, akhirnya para pelaku berhasil dilumpuhkan. Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, ada lima karyawan yang disanderah. Para perampok ini pun mengancam korban dengan senjata api. Petugas gabungan BRIMOB dan Polres Tangerang Selatan pun diterjunkan untuk mengepung lokasi. Petugas akhirnya bisa mengakhiri aksi ini dengan kondusif dan tidak ada korban jiwa. Kemudian pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, petugas berhasil membawa keluar para pelaku. Pelaku pun langsung dibawa ke Polres Tangerang untuk menghindari amukan banyaknya masa di lokasi. Dilansir dari Kompas TV, aksi perampokan ini terjadi saat karyawan hendak menutup toko. Tiba-tiba mereka didatangi olah kawanan perampok yang membawa senjata tajam. Ketiga pelaku langsung masuk sembari menodongkan pistol dan menyekap karyawan. Kemudian seorang karyawan beteriak hingga membuat warga berdatangan. Warga lalu mengepung lokasi dan menelpon polisi. Korban disekap berhasil selamat dan pelaku dibawa ke Polres Tangerang Selatan. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait aksi ini. Terima kasih telah menonton!